Tak hanya penegak hukum, dalam memberantas praktek Pungli di Riau juga dilakukan organisasi kesehatan yang ada di Provinsi Riau. Sebagai keseriusan organisasi kesehatan memberantas Pungli, forum bersama organisasi kesehatan Provinsi Riau menggelas seminar sehari Gerakan Sabar Pungli. Seminar ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari 11 organisasi kesehatan yang ada di Riau. Unsur Forkopin dari Riau dan Pekan Baru serta beberapa pejabat penting dari tim Sabar Pungli Polda Riau juga hadir dalam seminar. Irwasda Polda Riau Kombes Pol Suwarno mengatakan selaku tim Sabar Pungli sangat mendukung sekali gerakan yang dilakukan organisasi kesehatan ini. Dan Suwarno berharap organisasi kesehatan dapat berperang memberantas Pungli. Yang pasti kita merespon sangat-sangat positif atas gerakan dari profesi kesehatan yang peduli dalam rangka ikut serta memberantas Sabar Pungli yang ada di Provinsi Riau. Rakyat-rakyat tahu sendiri 11 profesi yang dibawa ke kesehatan yang ikut berperang serta aktif untuk mendukung. Kenapa berinisiatif membentuk ini Pak? Karena kami melihat dalam perlindungan kesehatan itu hal-hal seperti komitmen, integritas, kejujuran itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena kita berurusan dengan nyawa pasien. Dan itu adalah sikap-sikap dasar yang ada yang tumbuh dalam diri profesi kesehatan. Zulasdi juga berharap pihaknya dapat membantu pihak kepolisian dalam memberantas Pungli yang terjadi di Riau. Ahad Lela Isnin melaporkan.